eh kita nangsi gagal kartu tidak ada data saya sih ada videonya saya nge-tap ada videonya nah ini gua juga baru pertama kali nih dapet kasus kayak gini udah nge-tap tapi ternyata datanya gak kebaca ready fight oke boy balik lagi sama gue Alirais di channel velg terlengkap dan terupdate apalagi kalo bukan di HSR nah ini kita lanjut lagi hari ini OOTD volume kedua ini ya hari ini kita akan jalan dari Bandung menuju ke Tasikmalaya eh kita nangsi gagal kartu tidak ada data maksudnya gimana sih ini fenomennya lucu juga nih tuh liat tuh kartu tidak ada data tuh aneh juga ya ya padahal tadi kita ada buktinya ya kita nge-tap tadi pake kartu yang itu terus sekarang gak ada datanya kita liat nih kalau nge-tap kan itu isi data gitu saya sih ada videonya saya nge-tap ada videonya ada banyak yang ini juga banyak kejadian ya kalau gak ada data gak bisa ke debit iya 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 paham paham nah ini gua juga baru pertama kali nih dapet kasus kayak gini udah nge-tap tapi ternyata datanya gak kebaca nah kalau kayak gitu ternyata dia caranya adalah bayar cash mana kartusnya coba nah dia nanti akan dapet kartus manual nih kayak gini ya kan tuh ada kasus manualnya so jangan panik ya kalau misalnya kejadian kayak gitu jangan panik santai aja relax mau dikasih langsung sama mobil belakang santai aja relax gitu karena kesalahannya bukan sama kita sih kadang-kadang namanya juga mesin kan bisa jadi ada kesalahan nah itu dia tadi perjalanan gua walaupun ada sedikit kendala tadi di jalan tol tapi but it's okay lah it's not hard not a big deal gitu kan perjalanan masih bisa berlanjut terus dan sekarang kita ini ada di daerah nagrek nih tuh liat rame banget daerah nagrek ini kita berhenti gara-gara kebelet mau kamar mandi yaudah sekarang kita lanjutin lagi perjalanannya jangan lupa subscribe dan di like dan di komen karena apa nanti di ujung video OTD volume 2 ini bakal ada surprise dari gua door price buat kalian semua so saksiin terus pantengin terus dan yang pasti kalo ketemu di jalan jangan lupa klakson yuk selamat menikmati selamat menikmati al-al-al-al-al-al-al-al-al-al yoi boy akhirnya kita sampe juga nih di Tasikmalaya waduh ini nih Everest Rally Tasikmalaya nah ini official store HSR yang ada di daerah Tasik malaya Jadi kalau temen-temen yang ada di Tasik Malaya udah nggak perlu lagi jauh-jauh langsung datang aja ke sini. Tuh lengkap banget tuh, pilihan-pilihan velgnya. Dan di sini juga ada spuringnya juga. Nih tuh, lihat tuh. Udah ada spuring. Jadi kalau abis ganti velg bisa langsung spuring. Nah ini kekempalannya nih. Ayo Bang! Gimana kabar ya Seth? Alhamdulillah. Wih bisa spuring sini ya? Iya bisa. Keren, keren. Ya udah. Tapi, wih itu apaan tuh? Boleh haper nih. Itu gimana? Mantep nggak? Mantep nggak? Coba kita makan. Ini makanan khas nggak nih? Kita langsung aja ke sana. Kita langsung survei. Bang masih ada bang? Kita makan kupat tahu aja deh. Di Tasik Malaya tuh apa yang khas ya? Kupat tahu juga khas. Bang, yang saya nggak pakai tahu bang. Kupatnya aja? Iya. Kupat aja nggak pakai tahu. Ini pakai keluar nggak? Enggak. Enggak ya? Iya. Ini tuh dia kayak ketoprak ya? Tak. Bener? Bener. Wih, oke. Udah, sambil kita nunggu bikinin. Kita lihat di dalam. Ini tempatnya baru banget. Baru, ya 2 bulan lah ya. Baru buka ya. Sekitar 2 bulanan. Pilihan velgnya juga banyak banget. Apa yang khas di Tasik Malaya? Bang, kalau di Tasik ini makanan khasnya apa? Kalau makan biasanya teko katanya. Teko? Teko. Teko itu apa? Tutuk Oncom. Tutung? Tutuk Oncom. Tutuk Oncom? Iya. Dimana yang paling enak? Yang paling enak paling jalan apa tuh? Jalan... Jalanin aja dulu? Jalan... Jalan... Jalan PKR, ah. Jalan PKR? Jalan PKR di belakang. PKR, tutuk Oncom. Am, ingetin am. Ntar kita cobain. Iya. Wah, ini mantep nih kayaknya ketopraknya. Pakai toge ya? Pakai toge. Pakai toge, am. Biar apa? Biar sehat. Biar sehat. Jangan mikir macam-macam, boy. Ini tempatnya tuh, ini kayaknya jalan utama ya. Tuh, ini jalan-jalan utama. Tuh, disitu ada. Itu kayaknya mall deh. Itu mall apa sih? Bang, itu mall apa bang? Asia Plaza. Asia Plaza. Tempatnya tuh deket Asia Plaza tuh. Ini seberangnya nih. Cuman berapa doang jaraknya? Oke, oke, oke. Kalau misalnya kalian ganti file kesini, jangan lupa mention ke Instagramnya tuh. Everest Rail. tepuloo. Ya. enak nih Boy, enggak bohong gue gurih-gurih gitu, terus bumbunya juga pas saya bisa nunggu sambil makan begini nih kalau gue sih kenalnya ketoprak, cuma kalau disini biasanya apa? bintang juga gimana, enak kak? dicurang dia tadi, lagi di jalan tidur dia enak ya, nyaman ya enak kalau tidur makan bintang juga mau makan nah Boy, sekarang kita masuk ke sesi tips and trick untuk episode kali ini gue akan memberikan kalian sedikit pengetahuan tentang ini dia eh, salah ini ini tutup pentil nih barangnya kecil tapi sangat berfaktif sekali ini adalah pentil ban, dan ini adalah tutup pentil ini pentilnya ini tutupnya nah gini nih kadang-kadang nih, kalian harus cek juga nih di ban kalian itu pentilnya ada apa enggak kalau misalnya ini enggak ada misalnya ini enggak ada ya jadi si tutup pentil ini punya beberapa fungsi yang memang kelihatannya kecil tapi sangat-sangat efeknya bakal jadi gede oke, dia ini adalah fungsinya untuk menutup lubang nih disini menutup lubang dari pentilnya supaya enggak ada di sini kan ada celah nih buat udara keluar nah, tutupnya ini tuh bisa menahan supaya udaranya enggak keluar anginnya enggak keluar itu yang pertama yang kedua ini tuh juga melindungi si pentilnya ini dari kemasukan air jadi gini loh kalau misalnya dia kemasukan air itu nanti bisa beresiko velg atau ban kalian tuh bisa kena korosi makanya pastiin tutup pentil kalian tuh selalu ada kalian cek kalau misalnya enggak ada udah langsung pasang aja beli aja ini tutup pentil berbeda sih ya kalau ganti velg di ISRL sih udah pasti dapet gratis nah boy seperti yang kalian tadi udah lihat di perjalanan gua menuju Tasik itu jalannya nggak lurus ya bener-bener nikang nikung nikang nikung belok kiri belok kanan naik turun ya kan belok kiri belok kanan naik kiri lagi kanan lagi turun lagi nah gue pengen kasih tau sama kalian kalian harus cobain pakai prime suspension active stabilizer supaya mobil kalian itu jadi menghilangkan limbung pada mobil kalian jadi kalau misalnya pas abis belok ke kanan terus mau belok ke kiri itu kan biasanya kalau mobil biasa itu dia agak limbung nah kalau udah pakai prime itu limbungnya itu udah berkurang sampai 80% boy nih seperti motonya dia sendiri nih prime selalu stabil ya 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 Nah ini kita baru selesai bikin video Liputan mobil ini sama mobil-mobilio Eh mobil-mobilio gimana sih? Lagi mobilio? Namanya mobilio sih ya? Mobilio? Mobilio gitu kan Ini ada Om Iman, ada Om Al juga Buat vlog, buat vlog Ini kita udah liput yang ini satu Terus dua, ada satu lagi, tiga Nanti tungguin aja pokoknya di channel HSRW Sekarang kita mau ngopi dulu Ngopi, ngopi Ngopi sambil ngobrol-ngobrol Siapa tau next, obri mau kita bikin pickup juga kan? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kami bisa datang ke HSRW Yang berlambat di depan Asia Asia Ya, Asia Malaya Betul, nampus itu? Kenalnya F-Rest Rally F-Rest Rally Mantep Ini tau gue Dan ini Kok udah Serak Mantep Ganteng lagi gitu Jadi kesannya tuh Lebih Tiga aja Kesannya Kalau nanti Nah, itu tadi keseruan gue Niatnya mau ganti velg Malah gue kena prank Nanti kalian tunggu aja videonya Tadi gue liat dah Ini si Ilham juga nih Lu, gimana sih lu Malah ngerjain gue Eh Gue tadi udah dapet Apaan? Dikerjain siapa? Apaan? Dikerjain siapa? Dikerjain sama Mas Gilang Mas Gilang Bernie Tuh Prankster Wah, dia suka bikin prank tuh Kalian liat sendiri Ntar di videonya deh Gue tadi udah dapet konfirmasi Dari temen gue Ada orang Tasik Ada makanan khas Tasik Namanya T.O Tutup Untong Tutup Nah, sekarang gue mati pengen Cobain Yuk, kita otw ke sana sekarang Namanya T.O Penhil Kita otw Satu Dua Tiga Oke boy Jadi tadi tuh Gue sama tim udah keliling-keliling Kita udah pake Google Maps Buat cari tuh Tutup oncom Beberapa titik Ternyata tutup semua Terus apa tadi? Nasi apa? Nasi cukur Eh Cikur Nasi cukur Udah gendam banget Padahal Tapi ternyata tutup juga boy Yaudah lah Akhirnya kita langsung menuju ke hotel aja Kita mau istirahat dulu Nanti makannya Makan ini Bia aja lah ya Bia aja disini Makan biasa aja Berarti kita gak dapet makanan khas nih Di Sukabung Eh Sukabung Berarti kita gak dapet makanan khas Di Tasik Malaya Ya mudah-mudahan next time kita bisa dapet Oke boy Itu kesalahan gue dan tim hari ini Di OOTD di Tasik Malaya Nah boy Seperti biasa Sebelum gue closing video Untuk OOTD Volume 2 Gue akan memberikan satu coach Yang menurut gue Bagus banget untuk gue share Ada korelasinya nih Sama kita kejadian hari ini Jangan pernah Menyesali Satu hari dalam hidupmu Kenapa? Karena hari baik Memberikan kamu kebahagiaan Sedangkan hari-hari buruk Memberikan kamu pengalaman So Gue lirai sendok diri Jangan lupa Ingat velok Ingat Hai Sampai Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video